Ya pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi, Faradila Zahara, hadiri jambore kader PKK tingkat Provinsi Jambi. Faradila berharap Kabupaten Muaro Jambi dapat meraih juara pertama dan juara umum. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi, Faradila Zahara Bahyuni, hadiri jambore kader PKK sekaligus puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 Provinsi Jambi tahun 2024. Dengan tema, kita jalin persaudaraan dan persatuan menuju Jambi Mantap 2024. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani. Kegiatan jambore PKK tingkat Provinsi ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidhar Haris, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Ada beberapa perlombaan yang diikuti dalam kegiatan tersebut, seperti lomba tarian tradisional, lomba memasak panen lokal, dan lomba paduan suara. Ketua TP PKK Kabupaten Muaro Jambi, Faradila Zahara, mengatakan, TP PKK Muaro Jambi sudah berusaha semaksimal mungkin. Dengan perlombaan yang telah diikuti berharap, Kabupaten Muaro Jambi dapat juara pertama dan juara umum. Dirinya juga mengatakan, untuk tarian tradisional Muaro Jambi yang ditampilkan di Jambore PKK Provinsi ini, yaitu tarian Lukagilo, yang berasal dari Kecamatan Marusupo. Tarian tersebut merupakan budaya dari Kabupaten Muaro Jambi yang biasa digunakan masyarakat Muaro Jambi. Ya, jadi disini ada beberapa perlombaan yang Kabupaten Muaro Jambi, TPTK Kabupaten Muaro Jambi ikuti. Yang pertama ini ada lomba devile, lomba memasak pangan lokal, ada lomba paduan suara, juga ada lomba jingle gelari pelangi, dan health school. Harapannya sebetulnya kita bisa masuk juara, juara yang pertama dan juara umum, itu harapannya. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seolah berusaha, jika olah berkenan, kita bisa sukses di Lomba Jambore PKK Lingkat Provinsi. Itu dari Kecamatan Marusupo, itu ada memang kita mempunyai tarian tradisional, itu namanya Lukagilo, jadi ini budaya dari Kabupaten Muaro Jambi yang biasa mereka gunakan untuk menangkap ikan. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.